Mungkin buat kalian yang suka main game MOBA, bukan cuma Mobile Legends doang ya, entah itu game Dota, League of Legends, Arena of Pelawar atau AoF, pasti pernah denger nih istilah mekanik. Yang dimana mungkin terdengar asing bagi kita, para player publik yang sekedar cuma enjoy aja main di dalam game. Padahal istilah mekanik ini sangat berperan penting loh guys, buat ningkatin skill maupun kemampuan kita ketika bermain. Nah disini Mimin akan ngejelasin sedikit ya tentang mekanik ini. Dan disini Mimin juga bukan suka guruin atau apa, tapi cuma pengen share aja yang Mimin tau. Dan kalau ada salah, kalian juga bisa koreksi Mimin kok biar kita jadi sama-sama belajar disini. Oke, kalau gitu tanpa bahasa-bahasi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya ya, cek Gibrot. Secara awamnya, kata mekanik ini bisa dibilang kayak dasar atau semacam cara kerja gitu, baik itu dari hero maupun pemainnya. Jadi, istilah mekanik khususnya di dalam game MOBA bisa diartiin sebagai gabungan antara pola permainan hero dan penggunanya. Gini deh, Mimin kasih contoh. Rata-rata hero assassin itu kan punya mekanisme skill ya, yang istilahnya rumit, dan butuh timing yang pas buat gunainnya. Nah, disini kalian setuju gak sama Mimin? Karena, jujur, buat Mimin sendiri, kalau main hero assassin itu gak sesimpel kayak main hero fighter atau tank. Oke, kita ambil contoh hero assassinnya, yaitu Link si tukang parkour. Kalau kamu pernah nyoba atau main ini hero, kamu harus merhatiin penggunaan skill, posisi, dan mengatur stamina-nya, biar bisa mengeluarkan potensi terbaik dari si Link ini. Kalau kamu gak bisa merhatiin semua yang Mimin sebutkan tadi, yaudahlah, siap-siap aja kamu bakal dibacotin habis-habisan, dan direpot ramai-ramai sama tim kamu. Jadi, bisa dibilang, mekanik ini bisa diupgrade atau ditingkatkan dengan cara latihan dan jam terbang kamu dalam menggunakan hero tersebut. Tapi ada juga sih, pemain yang gak usah banyak latihan hero, tapi tetap jago, atau bahkan bisa semua hero dengan baik. Nah, ini yang dinamain bakat ya. Contohnya para peloplayer ML, dan salah satunya player favorit Mimin nih, yaitu Lemon atau si Alien. Oke, itu pengertian dasar dari mekanik yang jika kita ambil kesimpulannya, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan suatu hero. Oke, itu cuma pengertian dasarnya aja ya, tapi sebenarnya istilah mekanik ini secara garis besar dibagi menjadi dua loh, yaitu makro dan mikro. Nah, disini Mimin akan coba membahas apa itu makro dan mikro. Dan, Mimin ingatin lagi ya, disini Mimin bukan menggurui atau sok tau, tapi disini kita sama-sama belajar aja. Yang pertama ada makro. Kalau dari segi istilah, makro itu berarti besar atau keseluruhan. Jadi, makro adalah mekanik skala besar. Yang dimana, tidak hanya kemampuan pemain dalam menggunakan suatu hero, melainkan lebih luas lagi cukupannya. Seperti map awareness, atau kejelian dalam memperhatikan map. Kemampuan membaca map ini akan sangat berguna untuk memprediksi gerakan dan posisi musuh. Map awareness ini sangat perlu kita kuasai, apalagi nih, bagi para pengguna hero tank atau support ya, yang dimana kedua hero ini dapat menjadi penopang di dalam tim dalam hal membuka map, ataupun melihat kondisi di map terutama untuk melindungi hero core. Terus, ada juga strategi dan decision making, atau dalam hal mengambil keputusan, yang berguna biar kita gak salah langkah ketika berhadapan dengan tim musuh, serta dapat mengambil keputusan di dalam game, sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagai contohnya nih, kalau kita kalah dari segi level, ataupun gold, maka disaranin untuk melakukan farming aja deh, dan tidak melakukan crash atau war, karena pasti tim kamu akan kalah ketika teamfight. Dan satu lagi strategi yang bisa kamu pakai, yaitu dengan strategi split push, yang dimana strategi ini akan sangat ampuh untuk mempecah koordinasi tim musuh. Tapi, balik lagi ya, kamu juga harus punya map awareness ya, biar gak keasikan nge-push di geng, terus meninggoy. Jadi intinya, macro ini merupakan hal-hal penting, yang sangat menentukan kemenangan di dalam permainan. Terima kasih. Kita lanjut ya, berbalik dengan macro, sesuai dengan istilahnya, micro berarti kecil. Ya, kayak punya lu gitulah, kecil. Ya ya, yang berarti skala kecil atau aspek kecil yang memperparuhi game. Misalnya, seperti skill pemain dalam menggunakan hero, dan lebih ke skill perorangan atau individu sih. Ada pun yang dimaksud skill di sini, kayak kecepatan jari, pemahaman skill hero, dan penggunaan combo skill. Jadi simpelnya, yang dimaksud micro di sini, adalah seberapa jago atau mahir pemain ketika memainkan hero yang digunakannya. Nah, dari berbagai macam hero di Mobile Legends, ada beberapa hero yang membutuhkan skill micro yang tinggi. Namun, ada juga yang biasa aja. Mereka yang punya skill micro tinggi, biasanya ditempatin di pesisi core, kayak mid laner, off laner, ataupun safe laner. Dan, biasanya yang bisa menggendong timnya. Nah, skill micro ini bisa kita tingkatin. Salah satu caranya, yaitu main sebanyak-banyaknya, untuk menguasai hero yang kamu ingin kuasai. Jadi, intinya micro ini lebih ke arah seberapa jago kamu dalam menggunakan hero-hero di Mobile Legends. Terima kasih telah menonton! Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Mimin tentang apa yang dimaksud mekanik di dalam permainan, khususnya pada game MOBA. Mudah-mudahan, dari penjelasan Mimin tadi, dapat membantu. Dan, dapat dimengerti ya. Walaupun, jujur aja, Mimin juga masih belajar, bagaimana menyampaikannya sesimpel mungkin. Dan, dengan bahasa yang nggak kaku banget, seperti di video-video sebelumnya. Oh iya, mohon maaf juga nih, kalau ada salah kata dan pengerian ya. Karena, disini kita sama-sama belajar. Dan, Mimin nggak ada maksud, buat ngegurui kalian. Karena, Mimin yakin kok, yang nonton di video ini juga, sebenarnya lebih paham, dari apa yang Mimin sampaikan tadi. Kalau ada saran, jangan ragu buat komen ya, di kolom komentar. Biar bisa jadi masukan, buat Mimin juga ke depannya. Dan, jika kalian suka, bolehlah dikasih like-nya, biar Mimin makin semangat lagi buat video lainnya. Akhir kata, terima kasih, dan salam MOBA. Sampai jumpa.